Hai selamat datang kembang desa handmade craft nah jadi hari ini kita bikin bonsai sudut ruangannya ya Nah yang pertama yang kita buat adalah kita setrika dulu kreseknya untuk kreseknya cukup menggunakan empat lapis saja jadi tidak usah terlalu tebal ya Nah jadi hasilnya seperti ini kemudian kita rendam dulu kardusnya kita sobek-sobek gitu ya kemudian kita rendam biar lembek dulu nah sambil nunggu kardusnya kita siapkan kawatnya ini adalah besi bangunan yang ukuran 6 kemudian ini cara pasangnya seperti ini bisa juga menggunakan lakban baru kita ikat menggunakan kawat sebetulnya video aslinya itu ada dari awal saya buat tapi hilang nah jadi ini hanya demonstrasinya saja ya untuk cabangnya boleh terserah mau menggunakan berapa 6-7 cabangnya nah ini hanya demonstrasinya saya pasang cabangnya Nah setelah itu ini kita kasih lem Raja Wali ya kardusnya tadi kita peras dulu agak kering gitu sedikit kemudian kita kasih lem kemudian kita tempelkan di batang-batangnya dan di semua batangnya Nah untuk cabangnya tidak perlu dikasih kardus ya itu nanti pakai plastik resek aja Nah ini untuk cabangnya Nah untuk besarnya terserah kalau saya punya ini agak besar memang karena kita kan bikinnya bonsai sudut ruangan ya jadi agak besar untuk mau yang bagaimana lebih besar sih nggak masalah kemudian kita tutup menggunakan kresek seperti ini Nah kita tutup semuanya kreseknya jangan pelit-pelit ya jadi kreseknya itu kalau bisa yang besar dan yang tebal jadi cuma sekali lilit aja tidak perlu diulang-ulang lagi itu sudah nutup semuanya Nah kemudian kita bikin daunnya dulu untuk daunnya kira-kira ukurannya ini sekitar 7x15 Nah ini kita bentuk seperti ini Nah gampang banget kemudian kita bakar menu menurut mengikuti daunnya ya tulang daunnya nah ini saya ngapain saya lupa Oh cari korek kena koreknya habis Nah ini kemudian kita bakar aja di tengahnya aja enggak perlu dibakar kayak daun-daun yang lainnya ya Nah selanjutnya kita siapkan kawatnya kita beri lem kemudian kita taruh di tengah daunnya nah ini kita lipat nah daunnya seperti ini aja kemudian kita lilit menggunakan kresek warna hitam karena di Kalimantan ya tidak ada yang kresek warna coklat jadi kalau punya coklat mau coklat juga tidak apa-apa saya pakai yang hitam saja nah seperti ini bikin banyak-banyak ya kemudian untuk bunganya ini segi lima caranya seperti ini bisa bisa diperhatikan agak-agak rumit dikit ya kalau memang kalau segi lima itu banyak lipatnya nah kemudian kita bentuk melengkung kita ganti nah dan hasilnya seperti ini nah pakai ada iklan lagi penampakan bayangan nah jadi seperti ini kita bakar di eh selah-selah bunganya jadi untuk bunganya ini saya buat double dua jadi biar kelihatan bervolume jadi nah ini saya pakai putih palsu Kenapa biar cepet soalnya ini bunganya banyak kalau bikin putih resek adil ampun deh ya ini pesanan orang ya jadi memang menginginkan seperti ini kemudian nah sudah kita beri lem di ujung putihnya kemudian kita tinggal tusuk aja sejak menggunakan kawat dan kita lilit menggunakan plastik resek warna hitam nah untuk selanjutnya ini kita rangkai lagi ya daun dan bunganya kita tambahin kawatnya kemudian kita susun seperti ini pertama daun kemudian bunganya kemudian daunnya lagi nah ini kita buat semuanya seperti ini dulu jadi dia harus dirangkai seperti ini nah jangan lupa dibakat biar lebih merekat lagi nah ini kita siapkan sekitar 4-4 yang sudah dirangkai kemudian kita rangkai lagi kita siapkan kawat yang lebih tebal jangan kawat yang sama dengan yang sebelumnya ini kau yang lebih tebal dan reseknya lebih tebal lagi nah ini kemudian kita rangkai seperti ini kanan kiri jadi biar kelihatan bercabang-cabang gitu ya ini kita siapkan yang sudah kita rangkai yang cabangnya banyak ada sekitar 4 kemudian yang cabang biasa seperti yang sebelum kita rangkai itu ada 4 juga kemudian ini tinggal yang rangkai yang di pohonnya ini yang pertama kita kasih yang rangkaian kecil tadi dulu sekitar ini pertama satu satu aja untuk di bagian ujung kemudian yang kedua kita kasihkan yang cabangnya banyak nah seperti ini jangan lupa diberi lem jadi biar lebih kuat lagi nah ini kita susun terus ya selamat menikmati nah untuk bagian paling belakang ini kita kasihkan yang eh rangkaian yang kecilnya nah jadi seperti ini itu untuk yang paling belakang ya kalau sudah yang keempat yang sudah kita rangkai tadi sudah selesai nah baru yang rangkaian kecilnya nah ini jangan lupa ditutup dengan resek reseknya agak tebal jadi biar tidak diulang-ulang lagi atau dilapis-lapis lagi nah ikatkan yang rapi-rapi ya selamat menikmati dan inilah hasilnya cantik banget ini sesuai pesanan juga warnanya maunya putih gitu ini bonsai sudut ruangan sudah jadi salam kreativitas tanpa batas terima kasih terima kasih terima kasih